Ketika kita ingin terjun di peternakan domba, pertama dapatkan dulu ilmunya. Kalau misalkan kita lihat di Youtube kan kelihatannya gampang gitu. Jadi ada hewannya tinggal ngasih makan, nanti beranak, terus dijual. Ternyata nggak seperti itu. Yang kedua, kita harus seneng sama hewan yang akan kita pelihara ini. Jadi katakanlah kalau misalkan kita mau melihara mereka, berarti apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka butuhkan, itu harus kita penuhi semuanya. Jangan putus asa karena semuanya ada proses. Kalaupun ada terjadi kematian ataupun kegagalan, dinikmati aja prosesnya. Karena nanti akan ada waktu ketika kita siap untuk menambah lebih besar dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam amal soleh. Perkenalkan nama saya Torik dari Karomahfam yang bertempat di Dusun Nepen, Desa Kerece, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Kami di Karomahfam ini berdiri dari tahun 2021 ya. Tepatnya 24 Maret 2021. Jadi baru sekitar satu tahun lebih dikit lah. Seperti itu. Nama Karomahfam sendiri itu sebenarnya doa. Ya kan Karomah itu artinya kan kemuliaan ya. Mudah-mudahan dengan aktivitas yang kita kerjakan ini, peternakan ini membawakan kemuliaan untuk kita, keluarga kita, kedepannya. Dan juga motivasinya kan mencontoh jejak para rasul dulu yang semuanya itu pernah memegang domba dan kambing. Jadi penasaran apa sih kemuliaan yang ada di balik usaha ini atau kegiatan ini. Mudah-mudahan dari situ kita dapat mengambil semua hal-hal yang positif untuk kita. Salah satunya saya belajar disiplin, kemudian juga kerja keras, seperti itu. Karomahfam berdiri ini karena memang baru satu tahun setengah ya. Awal berdirinya itu tahun lalu, kendala-kendalanya ya paling hewan-hewan yang sakit lah mas, penyakit-penyakit gitu. Makanya di awal-awal memang ketika berdiri ini dulu kita masih minim ilmu ya. Akhirnya sempat mengalami kejadian-kejadian yang ya jadikan lah itu sebagai pelajaran lah. Seperti sakit atau mungkin ada kematian. Kemudian waktu dulu pertama itu kurang pakan, macem-macem lah. Tapi itu semua kita jalani, kita lewati dan sekarang Alhamdulillah sudah mulai tertata dengan baik. Kalau di sini jenis dombanya kita cross-tex cell ya. Jadi di sini ada satu pejantan yang besar, itu lawannya sekitar 20 betina. Dan kami juga menyiapkan pejantan selanjutnya, masih umur 6 bulan lah nanti sebagai pejantan yang kedua. Untuk kambingnya, kambing bur dan kambing jawa, jawa kacang. Cuma kita nanti kedepannya insya Allah akan lebih berfokus kepada domba. Kalau kapasitas kandang di Karomah Farm, untuk yang di atas kolam ini, ini kapasitas 100 ekor. Jadi yang timur ini 50, yang barat 50. Sedangkan yang di kandang semi umbaran sana kira-kira 20 lah seperti itu. Dan populasi sekarang sudah masih sekitar 50-an ekor seperti itu. Dulu memulainya, waktu awal-awal di sini sudah ada kambingnya bapak, yaitu kambing kacang ada 3 ekor. Terus waktu itu saya nyari paket breeding kambing bur, itu sekitar 6 ekor. Jadi katakanlah ya 8 ekor lah. Untuk kandang Karomah Farm yang di atas kolam ini, lebarnya ini sekitar 7 meter ya. Kemudian panjangnya ini 13 meter. Tapi tengahnya kita buat untuk jalan. Untuk jalannya sekitar 1,5 meter ini, jalan di tengah ini. Jadi untuk kandang sendiri yang kotak ini, ini sekitar 180 x 150 cm. Tapi di belakangnya juga kita kasih jalan untuk memasukkan hewan. Untuk di awal ini kita fokus di breeding mas. Tapi nanti insya Allah kita akan fokus juga di fettening. Jadi akan ada kandang khusus breeding dan kandang khusus fettening seperti itu. Kalau sistem kawin di Karomah Farm itu kita menggunakan sistem koloni. Jadi kandang itu tadinya kan kotak-kotak ya. Karena kita pikir itu agak rumit. Maksudnya harus nunggu betinanya birahi kapan kan harus dilihatin terus. Akhirnya kita jebol. Kita buat kandang koloni. Sekarang yang masih berjalan ini 1 jantan 12 betina. Tapi nantinya akan 1 lawan 20. 1 banding 12 ini kisaran 4,5 x 3 ya. Di Karomah Farm kita menggunakan pakan hijauan segar ya. Jadi setiap hari kita selep pakan rumput gajah itu. Kadang-kadang kita campur dengan ramban-ramban. Jadi kita mix lah kebutuhan-kebutuhan hewan itu. Jadi langsung kita kasihkan pakan segar gitu. Dan tapi kadang-kadang kita juga menyiapkan pakan silase ya. Ketika kita ngarit terlalu banyak itu kan takutnya nanti kering. Jadi setengahnya kita buat silase. Untuk Karomah Farm. Bang pakan di Karomah Farm kita sudah menyiapkan sekitar setengah hektare mas. Itu kita tanami rumput-rumput gajah. Tapi macam-macam ada odot, odot yang super. Kemudian ada kinggrass, ada kolonjono. Seperti itu. Jadi campur-campur di lahan setengah hektare itu. Untuk sekarang di Karomah Farm kan populasinya masih 50-an ya. Jadi belum terhitung penuh. Alhamdulillah pakannya masih lebih lah gitu. Jadi nggak pernah kekurangan, nggak pernah habis. Untuk di Karomah Farm itu pola pakannya kita satu hari dua kali. Pagi itu jam 7. Kemudian sore itu jam 4 ya setelah asar. Tapi di pagi hari ini kita berikan comboran ampas tahu ya. Jadi setelah nyombor, minum, itu kita berikan apa namanya pakan. Tapi jumlahnya lebih sedikit daripada sore. Ketika sore kita kasih lebih banyak loss. Jadi dua kali, tapi yang hijauan paling banyak itu sorenya. Kalau pagi itu minum comboran ampas sama sedikit hijauan. Di Karomah Farm sendiri setelah kita menggunakan pakan comboran setelah satu tahun setengahan ini. Alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa. Dan semua hewannya seneng. Dan dampak kepertumbuhannya juga bagus. Di sini Alhamdulillah domba bunting kita tetap berikan ampas. Karena itu kan bisa juga mensuplai susu induknya itu. Alhamdulillah aman. Jadi mulai dari cempe, kemudian domba bunting, kemudian jantan. Itu semuanya seneng sama ampas tahu. Di Karomah Farm sendiri kita tidak mengumpulkan kohe ya. Jadi kotoran hewan ini memang kita peruntukkan untuk ikan yang di bawahnya. Karena ikan yang di bawah ini ikan jenis khusus yang membutuhkan protein nabati. Jadi ya manfaatnya kita alihkan ke ikan yang nantinya ikan itu akan kita panen juga. Jadi saling, apa namanya, mensupport, saling menguntungkan gitu. Untuk di tahap awal ini kita masih fokusnya di kurban mas. Nah seperti itu. Karena kan memang kita masih breeding ya. Memperbanyak populasi. Jadi kita fokus di breeding dulu. Nanti ketika kita sudah patent di patening. Baru segala macam produk itu akan kita keluarkan insya Allah. Alhamdulillah Karomah Farm ketika kurban kemarin sudah mulai menjual hewan-hewan kurban. Dari tahun lalu juga alhamdulillah. Pembelinya dari luar mas malahan. Dari Nganjuk, kemudian dari Malang, dan dari sekitaran Kabupaten Kediri ini. Kalau dari desa ini malah nggak ada. Paling beberapa hewan kita kurbankan di sini. Seperti itu. Di Karomah Farm sendiri kita sebenarnya dari mulut ke mulut sih yang paling ampuh ya. Karena kan kalau orang udah cerita itu lebih dipercaya dibanding ngelihat dari Youtube. Kan sekarang di Youtube banyak banget ya. Apa namanya, review-review dengan kandang-kandang. Tapi kalau belum ketemu ataupun belum kenal itu kan masih bertanya-tanya. Alhamdulillah kita dari mulut ke mulut. Sampai dan kemudian percaya kepada kita akhirnya terjalin hubungan. Saya aslinya bukan orang sini mas. Makanya bahasa saya nggak ada Jawa-Jawanya. Logatnya juga nggak ada logat Jawa. Saya aslinya dari Jakarta. Dulu saya nikah istri saya yang asli sini. Kemudian saya bawa ke Jakarta. Ketika saya beraktifitas di Jakarta dulu sekitar 3,5 tahun. Itu memang saya sudah punya niat ataupun rencana untuk punya yang namanya peternakan gitu. Nggak entah kenapa dari dulu pengen peternakan gitu. Akhirnya ketika saya memutuskan untuk pindah tempat dari Jakarta ke kampung. Itu saya langsung silaturahim ke teman-teman yang mungkin pengalamannya sudah lama. Karena waktu itu saya memang tidak ada pengalaman sama sekali. Saya belajar dari ya soan-soan ke teman-teman. Saling tukar pikiran. Kemudian setelah itu langsung praktek di sini. Kesannya kalau saya sebenarnya biasa aja. Maksudnya nggak ada culture shock gitu. Atau kaget kultur di desa seperti ini. Karena dulu saya juga kan mondok di Jawa. Jadinya sudah terbiasa dengan keadaan di Jawa itu seperti apa. Di kota seperti apa. Jadi langsung adaptasi gitu loh Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah keluarga, istri, semuanya sangat mendukung sekali. Ya dari bentuk dukungannya ini. Alhamdulillah kita bisa membangun kandang di atas kolam. Ini kan kolam milik keluarga ya. Diizinkan untuk membangun kandang di atas kolam. Kemudian kita boleh menggunakan lahan milik ibu untuk ditanami rumput-rumput gajah. Untuk pakan kita. Kemudian disupport juga selain dari tempat. Itu juga dari motivasi. Kemudian diingatkan tujuannya apa. Jadi alhamdulillah saya menjalankan ini ada yang support dan ada yang mengarahkan lah. Kalau misalkan saya salah jalan gitu. Untuk ide membuat kandang karomahfam di atas kolam ini ya karena memang geografis di desa ini khususnya itu semuanya mata pencariannya kan dari perikanan. Nah keluarga saya pun khusus di pembibitan ikan ya. Jadi di rumah banyak kolam. Di sawah juga banyak kolam. Akhirnya karena saya lihat lokasinya adanya seperti ini. Dan ternyata ada juga jenis ikan yang bisa untuk mengolah kohe dari domba dan kambing itu. Akhirnya kita putuskan untuk membangun kandang di atas kolam. Dan ternyata banyak sekali manfaatnya. Pertama ramah lingkungan ya nggak bau. Kemudian kita nggak repot untuk ngurusin kohe-nya. Walaupun sebagian kandang lain kohe-nya itu dijual dan menghasilkan dari situ. Tapi sebenarnya kohe yang kita kasih ke ikan itu akan jadi berkali-kali lipat pada momen rame-nya ikan nanti. Seperti itu. Untuk kandang karomahfam yang di atas kolam ini itu berada di atas kolam ikan tawes. Atau orang sini bilangnya bader. Dan ikan-ikan yang ada di sini ini semuanya induk. Jadi yang di sebelah barat saya ini induk jantan. Yang di sebelah kiri saya ini induk betina. Dan mereka mengkonsumsi kohe ini juga. Untuk membantu pertumbuhan mereka juga. Akhirnya kita jadi nggak terlalu jor-joran di pakannya gitu kan. Jadi bisa membantu dalam hal pakan. Lalu nanti ketika masa rame, ketika musim hujan, bulan 11, 12, 1, 2. Itu akan kita panen, kita produksi. Yang jantan kita bawa 30, katakanlah yang betina 25. Lalu kita produksi di sawah sana, kolam sawah. Dan yang dijual adalah bibit dari ikan tawes tersebut. Harapan saya untuk Karomah Farm, semoga Karomah Farm ini menjadi peternakan yang amanah, jujur. Dapat dipercaya dan memberikan kualitas-kualitas domba yang terbaik. Dan kita bisa, apa namanya, andil dalam memenuhi kebutuhan pangan yang ada di Indonesia. Untuk para pemuda yang ingin terjun di dalam dunia peternakan domba, pesan saya yang pertama, kenali dulu potensinya masing-masing. Karena setiap usaha itu sebenarnya dimulai dari diri sendiri. Ketika kita mengenali potensi diri, kemudian kita gali lebih dalam lagi, Insya Allah, apapun yang kita kerjakan, itu akan berhasil. Ketika kita ingin terjun di peternakan domba, pertama, dapatkan dulu ilmunya. Yang paling penting nomor satu ilmunya. Jadi, kalau misalkan kita lihat di Youtube kan, kelihatannya gampang gitu. Jadi ada hewannya, tinggal ngasih makan, nanti beranak, terus dijual. Ternyata nggak seperti itu. Nggak langsung sulap jadi banyak, ataupun langsung jadi besar seperti itu. Tidak. Tapi yang pertama, ilmunya dulu. Karena di dalam peternakan ini ternyata banyak ilmunya. Tentang ilmu kesehatan, ilmu pakan, kemudian ilmu tentang macam-macam. Ada breeding, petening. Kemudian pakannya juga kan beragam pakan. Ada pakan kering, pakan basah. Jadi ketika kita memiliki ilmunya, sudah patent di ilmunya, insya Allah aman. Peternakan itu akan jalan dan berkembang. Kita harus seneng sama hewan yang akan kita pelihara ini. Jadi, katakanlah kalau misalkan kita mau melihara mereka, berarti apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka butuhkan, itu harus kita penuhi semuanya. Nah, salah satunya ketika kita seneng, maka itu semuanya tidak akan terasa. Jadi rasanya kayak hiburan aja lah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan putus asa karena semuanya ada proses. Kalaupun ada terjadi kematian, ataupun kegagalan, dinikmati aja prosesnya. Karena nanti akan ada waktu ketika kita siap untuk menambah lebih besar dan berkembang. Seperti itu. Kata-kata motivasi dalam hidup yang saya pegang dulu pernah diajarkan di pondok juga. Insya Allah sudah pada tahu semuanya. Manjadda wa jadda. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah iya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!